Usaha penyembayan kacang hijau yang sudah dirintis sejak 6 tahun lalu oleh seorang warga RT9 Kelurahan Cerema Tabak, Kota Lubuk, Ringgau sangat berjanjikan, karena dalam sehari sebanyak 7 ton kecamba dipasarkan ke sejumlah pasar tradisional dalam kota. Kecamba atau toge menjadi sayuran yang banyak digunakan masyarakat Indonesia untuk diolah berbagai makanan, tidak heran jika permintaan kecamba di pasar cukup tinggi. Atas hal tersebut, salah satu warga RT9 Kelurahan Cerema Tabak, Kecamatan Lubuk, Ringgau Timur 2, Kota Lubuk, Ringgau, bernama Nurjana memanbatkan peluang tersebut menjadi usaha. Area belakang rumah perempuan ini dikusulap menjadi tempat penyemayan kecamba kacang hijau atau toge. Dalam proses pembuatan toge sendiri dibutuhkan perawatan yang baik dan harus sering diseram per 3 jam sekali. Kemudian untuk hasil yang maksimal, usaha akan tidak terkena sinar matahari. Untuk satu kali produksi toge, Nurjana bisa menghabiskan kacang hijau sebanyak 135 kg di mana 1 kg kacang hijau bisa menghasilkan sekitar 4-5 kg dan hasilnya dipasarkan di senyumlah pasar tradisional kota Lubuk, Inggau dengan harga jual sebesar 11.000 rupiah. Kacangnya kita kucing sampai bersih, setelah dikucing sampai bersih, terus jaring-jaring ini selalu kita membuat. Terus untuk? Setelah 6 jam kita ciriskan tempat yang biar kering, luarnya ciris. Jadi kalau kita ciriskan 3 jam sekali kita ciris. Kacang hijau untuk proses penyembayan toge sendiri menggunakan kacang impor dari Birma per kilogram seharga 35.000 rupiah.